Ya, Ray itu anaknya seperti anak-anak lainnya, biasa, tapi dia memang agak kalem lah gitu, gak terlalu yang dimana gitu. Tapi dia tenang, apa yang dia inginkan dia pengen ada hasil gitu. Dia sebelum apa yang dia dapatkan, dia gak akan berhenti untuk berjuangnya gitu. Anaknya ya biasa-biasa seperti anak-anak lain, masih suka main gitu, manja sama kakak, sama ayah, sama bundanya, sama teman-teman gitu. Gitu sih biasa aja anaknya. Kalau apa setanda yang sudah bisa, mungkin bisa dikategorikan, mungkin sudah bisa memahami akan, mama mungkin untuk pergi haji, atau mungkin untuk apa, sebagai materi apa gitu? Ya, kalau materi relatif ya, tapi kita udah kelihatan hasil-hasil yang dia peroleh gitu. Kita bisa menikmati ini semua, berkat berjuang dia, tentu untuk masa depan dia, ya dia punya cita-cita, pengen naikin punya rumah yang alhamdulillah, ya kan. Nah, naikin haji semua kita, keluarga gitu. Insya Allah, semoga Allah mengizinkan. Gitu. Kalau boleh tahu titik balik, dari titik susah akhirnya menjadi dalam taraf yang paling tidak bisa survei, waktu itu apa? Maksudnya susah gimana tuh? Ya, kita sih sebenarnya bukan tujuannya ke sana ya, sebenarnya. Bukan ke sana, karena dia memang bukan, ibarat kata dia bukan tujuan dia itu buat beli rumah gitu, bukan. Jadi ngalir aja? Ya, alhamdulillah dan bersyukur kalau memang dia diberi rejeki seperti sekarang, kenapa tidak kita manfaatkan lebih baik gitu, untuk apa yang dia inginkan lebih gitu kan. Tapi kalau untuk semuanya sih kita mengalir aja sih, nggak ada. Buat semua fans, teman-teman, keluarga, minta dukungannya buat rebong, sehingga bisa mengikuti award ini dan bisa mendapatkan yang terbaik buat dia. Menang dan kalah itu nanti tidak kita terlalu, bukan tidak mengharap ya, itu kembali ke rejeki. Yang penting Reh tetap berkarya sampai dia mencapai apa yang dia inginkan. Buat semuanya dukung Rehbong di acara award ini, semoga Reh bisa berhasil. Terima kasih.